Gubernur Jambi Al-Hari secara khusus mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan pemantauan di pasar rakyat talang banjar guna memastikan harga-harga kebutuhan bahan pangan dan pokok di Jambi dalam kondisi baik sekaligus memberikan bantuan modal kerja untuk para pedaga Presiden Republik Indonesia Joko Widodo beserta rombongan tiba di Bandara Sultan Taha Jambi Selasa 16 Mei 2023 sekitar pukul 8 lewat 40 waktu Indonesia Barat Kedatangan Presiden Joko Widodo disambut langsung Gubernur Jambi Al-Haris, Pangdam 2 Sriwijaya, Maizen, TNI, Hilman Hadi, dan Kapolda Jambi, Irjen Polorus di Hartono Dari Bandara Presiden bersama Gubernur langsung menuju pasar rakyat talang banjar kota Jambi untuk meninjau aktivitas perekonomian sehabis Lebaran Idul Pitri berjalan baik serta memastikan harga-harga masih stabil Dalam kesempatan itu Presiden juga memberikan bantuan sosial kepada pedagang berupa 500 paket sembako dan bantuan modal kerja kepada 61 pedagang pasar dan 42 orang pedagang kaki lima atau PKL Usai melakukan pemantauan di pasar talang banjar Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa kebutuhan harga dan pokok di Jambi dalam kondisi baik Namun hanya satu komoditi pangan pada harga telur yang sedikit mengalami kenaikan Presiden menegaskan inflasi jelas mempengaruhi daya beli rakyat Untuk itu ia memberitakan kepada Gubernur untuk terus memantau harga sembako di pasar Ini kan habis Lebaran, saya ingin memastikan bahwa harga-harga masih baik dan justru beberapa turun Hanya telur saja yang harganya sedikit naik Penting karena apapun inflasi itu mempengaruhi daya beli rakyat Sehingga harus dipantau terus, harus dilihat Dan saya sudah perintahkan kepada Gubernur dan Wali Kota untuk terlihat terus harga-harga yang ada di pasar Dan saya senang di Jambi inflasinya turun Artinya harga bisa dikendalikan turun Rian Chen Chen, Jack TV, melaporkan